Oke, jadi kita akan merekap sebuah data di mana rekapan itu akan disortir berdasarkan bulan ya Oke teman-teman, kita memiliki tabel data seperti kayak gini ya Dan ini kita tambahin aja shadingnya ya kayak gini aja, oke Nah kita akan merekap berapa sih jumlah yang di bulan 8 ya, bulan Agustus dan berapa juga yang di bulan 9 ya Kebetulan ini tanggalnya anggap aja ini sebuah transaksi ya, transaksi penjualan ya Di mana tanggal 10 ada terjual sarung seharga Rp47.000 misalnya Ini anggap saja data-data ini adalah data yang sebenarnya ya Padahal tidak begitu benar ya kalau misalnya sarung Rp47.000 gitu ya Oke langsung aja kita buat disini datanya misalkan oke rekap bulan ya Bulan oke, oh sorry ini harus dihapus dulu, no fill kemudian no border oke Nah kalau sudah kayak gini kita akan menghitung berapa sih Kebetulan ini ada 2 bulan ya, ada bulan 8 dan ada bulan 9 ya Nah kita contohkan disini berarti tulis bulan 8 ya Jadi untuk menentukan bulan 8, teman-teman tulis aja kayak gini ya 1 bulan 8 2019, nah kayak gini Dan yang keduanya kita menentukan bahwa ini adalah bulan 9 Berarti 01 bulan 9 2019 kayak gini ya Oke, kalau sudah kayak gini teman-teman ini geser dikit ya Oke segini ya, nah kalau sudah kayak gini teman-teman kita buat format Supaya nanti ini terlihatnya adalah bulan Agustus gitu kan Yang format DDDDD ya, yang 4 ya Jadi kita namain disini Agustus dan disini adalah September Nah caranya gampang teman-teman tinggal klik kanan kemudian format sell Nanti kalau sudah kayak gini teman-teman pilih number dan pilih custom Disini teman-teman tulis aja kayak gini ya Formatnya 4 kali ya Sorry, bukan DDD ya tapi MMM Karena kita akan menentukan atau menuliskan format bulan ya Kalau DDD kan tanggal ya Oke, kalau sudah gitu teman-teman klik aja oke Nah kita bisa terlihat disini adalah Recap untuk bulan Agustus dan recap untuk bulan September ya Kalau kayak gini teman-teman bisa disini aja di rata kiri ya Oke, kalau sudah kayak gini kita bisa menghitung disini Berapa sih jumlah penjualan di bulan Agustus ya Dan berapa jumlah penjualan di bulan September ya kayak gini Nah kita akan menentukan disini di kolom H ya Oke, kalau sudah kayak gini teman-teman kita gunakan fungsi sum if ya Seperti biasa ya Sebenarnya fungsi sum if itu sudah pernah saya bahas Tapi kalau untuk tanggal dan bulan itu akan berbeda Tentunya cara menjumlakannya ya Dan kriteriannya juga akan menggunakan fungsi emon ya Oke, langsung aja Formulanya sama dengan disini berarti sum if ya Kita akan menjumlakan berdasarkan kriteria ya Nah kenapa saya kasih S ya bukan sum if biasa Karena disini kan ada beberapa rank yang nantinya dijumlakan ya Ada rank yang ini kemudian ada yang kriteria kedua yaitu bulan September Oke Setelah teman-teman menulis kayak gini Perhatikan disini adalah sinteknya Sum if, sum ranknya Teman-teman kita buat disini ya Oh, supaya lebih gampang teman-teman ya Sebelum ke formula Kita buat dulu disini Buat dulu name ranknya ya Misalkan untuk tanggal ini Kita buat aja disini name ranknya Langsung aja disini tulis tanggal kayak gini Kemudian teman-teman enter Nah, jadi rank yang ada disini adalah rank tanggal Dan sekarang kita buat lagi name rank yang ini Supaya lebih gampang ya Jadi teman-teman kalau misalkan tidak name rank juga tidak masalah Tapi kan nanti berupa format apa ya Format sel nantinya kan Istilahnya kan name ranknya Misalnya kalau yang ini C3 sampai dengan C14 kan gitu kan Agak ribet ya Kalau gini kan udah ditentuin nih Name rank yang ada di blok sini berarti tanggal Nah, sekarang kita buat disini rank ranknya adalah jumlah gitu Kemudian enter Nah, kalau sudah kayak gini Kita buat formula lagi disini Sama dengan sum if Ya, yang ini ya Oke, ini sinteknya teman-teman Sum rank Sum ranknya gitu Kita akan menentukan jumlah Ya, jadi yang akan dijumlahkan sum ranknya Sum ranknya adalah jumlah kayak gini Oke Lalu disini kriteria rank 1 adalah kita ambil yang tanggal ini kan Berarti tulis aja tanggal Oke Nah, jadi lebih simple kayak gini kan ya Nah, selanjutnya ini Kita buat kriteria ke satunya yaitu Lebih besar sama dengan ya Lebih besar sama dengan Nah, disini kita tambahkan dengan fungsi N ya Kita ambil yang ini Bulan-teman ya Bulan yang bulan ini kan bulan Agustus ANG3 Oke Lalu kita buat kriteria yang kedua Yaitu tetap ke tanggal lagi ya Kemudian Disini kriteria keduanya yaitu Nah, disini adalah Kalau disini lebih besar atau sama dengan Maka disini kurang dari sama dengan Oke Kayak gini Terus disini ya teman-teman Kita tambahkan juga fungsi Nah, seperti yang tadi dibahas ya Kita tambahkan fungsi E-mon ya End of mon ya Kayak gini kan Nah, ini start date Ini adalah sinteknya End of mon Start date dan mon Nah, teman-teman Kalau sudah kayak gini Berarti kita ambil Start date-nya Berarti kan kesini Oke Di G Berapa ini? G3 ya Lalu disini Mon-nya tulis aja 0 ya Lalu tutup kurung 2 kali Oke Nah, ini adalah formulanya ya Sum ifs jumlah Jumlah kan yang ini Kemudian tanggal Yang ini sudah tadi di name rank Kemudian lebih besar dari G3 Agustus Disini kan tanggal 1 Agustus kan Tadi ya ditulisnya Tetapi tampilnya adalah Format bulannya saja Kemudian G3 ya Ini kemudian yang Kedua Itu adalah tanggal Ya, kriteri yang kedua adalah Tanggal kurang dari sama dengan ya Kurang dari sama dengan Dan Ini ditambahkan juga formula End of mon Dari tanggal ini Dari bulan ini ya Berarti kan bulan Agustus itu Kalau nggak salah 31 Kalau nggak salah ya Nggak tahu 30 atau 31 Untuk tanggal terakhirnya ya Berikutnya Ini koma 0 ya Ini adalah Mon-nya Oke Lalu teman-teman Enter aja Nah, hasilnya sudah bisa diketahui Bahwa ada Berapa ini? Nah, kita tambahin aja Kayak gini Berarti 129.400 Ini untuk bulan Agustus Oke Jadi sudah bisa diketahui ya Recap untuk bulan Agustus adalah Penjualan sebanyak 129.400 Oke Nah, kalau untuk bulan September Teman-teman lebih gampang lagi Teman-teman tinggal copykan aja Ininya Copy Kemudian Atau sini copy ya Sini paste Oke Nah, kita cek formulanya ini Sudah sama formulanya di bulan September ya Oke 104,500 Nah Nah, harusnya teman-teman Kalau untuk mengeceknya Ini kalau dijumlahin Harus sama ya Ini adalah 233.900 Oke Kita cek yang ini ya Teman-teman Sum Oh, sorry Sum Kayak gini kan Oke Lalu di-enter Nah, kita cek Kita pakai ini 233.900 Ini sudah sama ya Berarti jumlahnya sudah betul Jadi recap bulan Agustus Ada 129.400 Dan September adalah 104.500 Oke Nah, kita cek manual juga Ini untuk bulan 8 Ya, bulan 8 Kita jumlahkan di sini ya Kita contohin ya Sum Nah, dari sini Sampai Mana nih Sampai sini kan Bulan 8 nih Lalu enter Nah, jumlahnya adalah 129.400 Sama kan Nah, sekarang untuk bulan September Sum Kemudian dari September Ini kan Nah, ini untuk bulan September Ini sampai September ini Berapa jumlahnya 104.500 Sama Nah, berarti Formula ini sudah betul Teman-teman Oke Jadi kayak gini aja ya Teman-teman Bagaimana caranya Menjublahkan Atau mereka Data penjualan Berdasarkan bulan ya Nah, kebetulan ini Saya buat untuk 2 bulan Dan kalau misalnya Teman-teman punya datanya 1 tahun Itu sama aja Formula nya ya Oke Ini aja videonya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan Sampai bertemu kembali Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax